Intro Kanjuruhan viral setelah tragedi pada Sabtu malam pada tanggal 1 Oktober tahun 2022 di gelanggang olahraga Kanjuruhan Kepanjen Malang pasca pertandingan antara Arema melawan Persebaya Semenjak itu nama Kanjuruhan identik dengan tragedi bukan sebagai sejarah silam Nusantara Kejadian Gor Kanjuruhan adalah tragedi sepak bola terbesar kedua di dunia menewaskan lebih dari 100 orang baik masyarakat sipil maupun anggota kepolisian Maka nama Kanjuruhan sebagai lokasi kejadian pun tak hanya menggema di seantero negeri tapi juga di seluruh dunia Sebelumnya nama Kanjuruhan hanya dikenal secara terbatas yakni berkaitan dengan yang pertama kerajaan tertua di Jawa Timur yang kedua nama Universitas Swasta di Kota Malang yakni Universitas Kanjuruhan Malang dan yang ketiga gelanggang olahraga Kanjuruhan Kanjuruhan kurang familiar di telinga publik jika dikaitkan dengan sejarah kerajaan yang pernah berdiri di Malang lain halnya dengan pilihan kedua dan ketiga Padahal dalam sejarah Kanjuruhan adalah nama kerajaan besar yang berdiri antara abad ke-8 hingga abad ke-9 Masehi Kanjuruhan sebagai nama kerajaan Pertama kali tercatat dalam Prasasti Bertarik Saka berangka tahun 678 atau tahun 760 Masehi Tarik Prasasti tersebut digurat dalam angka dan diberi kalimat penanda sebutan tahun yakni Chandra Sengkala Lombo, Nayana berangka 2 Fasu berangka 8 dan Rasa berangka 6 Jika ketiga kata itu diurutkan secara terbalik menjadi angka 682 Saka Prasasti Batu atau Lingga Prasasti yang mencatat nama Kanjuruhan terbilang sebagai Prasasti Panjang atau Long Inscription lantaran hanya berisikan 26 baris tulisan Prasasti yang telah menjadi bagian dari koleksi museum nasional tersebut dikenal dengan sebutan Prasasti Dinoyo I Pembacaan selanjutnya tertulis bahwa Kanjuruhan pada masa itu merupakan kerajaan yang otonom Terdapat tiga raja yang memerintah kerajaan Kanjuruhan secara berturut-turut yaitu Dewa Simha, Gajayana atau Liswa dan Utejana Ratu yang menikah dengan Raja Prada Putra juga ibu dari Anana yang bijaksana Raja Gajayana adalah Raja Kanjuruhan yang paling populer Ia merupakan Putra Dewa Simha dan Ayah dari Puteri Utejana Raja Gajayana pula yang memerintahkan bahwanya Citraleka untuk menulis sebuah Prasasti Tarik mutlak dalam penulisan Prasasti Kanjuruhan adalah tanggal 26 November tahun 760 Masehi yang hingga kini diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Malang Pada tahun 2022, kota Malang memasuki usia 1262 tahun Bagi wilayah Provinsi Jawa Timur jejak budaya Kanjuruhan bisa dibilang menjadi momentum untuk beberapa hal yakni sebagai kerajaan otonom tertua di Jawa Timur Keberadakannya hampir satu masa dengan kerajaan Mataram Hindu hingga akhir abad ke-9 Meski pengaruh Mataram Hindu begitu besar kerajaan Kanjuruhan tetap menyandang status otonom atau negara merdeka bukan anderbo atau fasal kerajaan Mataram Fakta lain candi-candi peninggalan kerajaan Kanjuruhan seperti candi badut, candi gasek di Karang Besuki serta reruntuhan candi di Kelurahan Karang Besuki menjadi bukti terhadap keberadaan agama serta budaya Hindu sewa tertua di Jawa Timur Begitupun Prasasti Kanjuruhan sebagai Prasasti tertua di Jawa Timur dan aksara yang digunakan dalam Prasasti tersebut adalah Aksara Jawa Kuno Aksara tertua kedua di Jawa Timur setelah Prasasti Pelumpungan yang berangka tahun 672 Saka atau tahun 750 Masehi Dengan demikian kerajaan otonom Kanjuruhan beserta peninggalan budayanya di area Malang menduduki posisi monumental namun keberadaannya kurang populer bahkan nyaris senyap Tenggelam dibalik nama-nama besar seperti Singosari dan Majapahit serta kerajaan-kerajaan lain di Nusantara Prasasti Dinoyo yang ditemukan di Kelurahan Dinoyo Kota Malang dan merupakan bukti adanya pemerintahan kerajaan Kanjuruhan yang terletak di Lembah Kalimetro Dalam buku babon berjudul Sejarah Nasional Indonesia Jilid II keberadaan Kanjuruhan hanya disinggung sekilas dalam konteks pembicaraan mengenai kerajaan Mataram Hindu padahal sebenarnya rentang sejarah Kanjuruhan menunjukkan indikasi bahwa eksistensinya tak sebatas pada tiga raja itu saja Sangat mungkin keberadaan Kanjuruhan sebagai kerajaan otonom masih berlanjut Sampai ketika Sri Maharaja Rakewatu Karadiyah Balitung Sri Darmodaya Mahasambu dari kerajaan Mataram yang berpusat di Poh Pitu, Jawa Tengah mengadakan ekspansi kekuasaan memasuki Jawa Timur Ekspansi tersebut salah satunya menyasar kepada Kanjuruhan Maka sejak Kanjuruhan ditaklukan statusnya berubah dari kerajaan otonom menjadi watak atau fasal atau kerajaan bawahan yang dipimpin pejabat setingkat rakai dengan sebutan Rakyat Kanuruhan Raja Balitung yang berperan mengubah status kerajaan Kanjuruhan memerintah antara 9 Juni 898 berdasarkan tarik Prasasti Wanwa Tengah III yang menyebutkan tanggal pentahbisan raja tersebut hingga pertengahan tahun 910 tarik dari Prasasti Waturidang tanggal 22 Maret 910 sebagai Prasasti Terakhir yang menuliskan nama Raja Balitung semenjak itu Kanjuruhan menjadi salah satu di antara sejumlah watak yang ada di Malang Raya eksistensi Kanjuruhan sebagai watak terbukti terus berlanjut hingga memasuki masa Majapahit dinamika Kanjuruhan sebagai kerajaan otonom hingga menjadi watak kurang tersuarakan pada publik sebagian publik lebih mengenalkan Kanjuruhan sebagai gelenggang olahraga dan universitas daripada sebagai kerajaan otonom tertua di Jawa Timur pada Oktober 2022 kemarin nama Kanjuruhan mendadak populer tapi sayang kepopuleran itu bukan berada dalam bingkai sejarah namun lebih pada tragedi sepak bola yang merenggut jiwa ratusan supporter arema nama Kanjuruhan lebih dikenal dalam momentum tragedi yang ahumanis masing-masing masa, tiap-tiap daerah, bahkan seseorang atau kelompok bisa jadi memiliki tragedinya masing-masing tak terkecuali di bidang olahraga, khususnya sepak bola menilik jumlah korban jiwa dalam tragedi Gor Kanjuruhan adalah terbesar kedua setelah tragedi sepak bola di Estadio 5 Peru dengan korban jiwa sebanyak 328 orang pada tanggal 24 Mei tahun 1964 potensi bagi terjadinya tragedi dalam sepak bola ke depan sangat mungkin akan semakin menguat apalagi setelah sepak bola diindustrialisasi dikapitalisasi serta dijadikan komoditi untuk meraih keuntungan ekonomi oleh manajemen klub sepak bola serta pihak penyelenggara pertandingan semoga musibah Gor Kanjuruhan jadi tragedi sepak bola yang terakhir tak terulang kembali namun kejadian itu memberikan hikmah menonton bola yang begitu asik harus sadar bahwa kalangan supporter masing-masing klub bukanlah musuh melainkan mitra persoalan klub idolanya menang atau kalah itu biasa tak ada sepak bola seharga nyawa terima kasih telah menonton